Dengan mengusung teba melalui 10 program pokok PKK, Pemkap Buarajambi tingkatkan kualitas kadar PKK menuju keluarga sejahtera dan berkualitas. Jamborei kadar PKK tingkat kejabatan Jaluko berlangsung beriah dan sukses. Acara ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Raden Ajpi. Beginilah detik-detik video apatir si Jakau Pera belahap 2 audit terubah warga di RT-01 Desa Londrang, Kejabatan Kumpeh, Kabupaten Buarajambi. Dua unit terubah yang terbakar ini milik warga bernama Manto dan Mimi. Kebakaran ini terjadi diduga akibat konsleting listrik. Kebaran api yang terus membesar membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. Proses pemadaman ini tanpa bantuan dari tim damkar Kabupaten Buarajambi. Pasalnya Desa Londrang tersebut tidak ada akses mobil untuk menuju lokasi. Dengan alat seadanya seperti ember, warga berkotong royong untuk memadamkan api. Lebih kurang satu jam setegah, akhirnya api dapat dikuasai oleh warga. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Buarajambi untuk memerintahkan pemerintah desa untuk menyiapkan dam karbidi ataupun mesin pompa air, sehingga dapat digudakan dalam kondisi yang seperti ini. Kebakaran di Desa Londang, RT1, yang mengakibatkan dua buah rumah terbakar habis. Sehingga rumah tersebut memang semuanya tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian penyebab kebakaran tersebut, setelah kami konfirmasi dengan masyarakat, itu lebih kurang akibat dari contracting listrik. Si korban, dia dari kemarin siang mengatakan bahwa kondisi tegangan listrik di rumahnya turun naik-turun naik, tidak stabil. Sehingga dia minta perbaiki. Belum sempat diperbaiki tekanan tegangan listriknya, rumahnya pagi ini terbakar enak. Saat ini, korban kebakaran tersebut mengungsi di rupa warga yang dekat tekan lokasi kebakaran tersebut. Dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Terima kasih.